Bupati Sanggau, Paulus Hadi, memimpin Apel Operasi Penegakan Hukum Perbub No. 47 Tahun 2020 di alaman kantor Bupati Sanggau pada kapis pagi. Sebab mulai hari ini, 1 Oktober 2020, penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan mulai diberlakukan melalui tim penegakan hukum atau GAKUM penanganan COVID-19 sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Sanggau. Dalam implementasi penegakan hukum di hari pertama, berbagai pelanggar protokol kesehatan ada yang diberikan teguran tertulis dan ada yang langsung diberikan sanksi kerja sosial. Paulus Hadi mengatakan, sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan selama satu bulan lalu, sehingga jika ada yang tidak patuh dengan protokol kesehatan, maka tim akan menegakkan sesuai peraturan yang ada. Baik, hari ini kan kita melaksanakan apel operasi penegakan disiplin terhadap perbub, ya, nomor 47 tahun 2020. Kalau kita bicara penegakan disiplin, tentu aturannya ada di perbub. Dan itu sudah disosialisasikan dalam satu bulan terakhir ini, sehingga hari ini memulainya, penegakannya. Nah, artinya tidak ada lagi, ya, kita teguran-teguran. Karena sudah diberproses selama satu bulan, dan sosialisasi sudah kita lakukan kemana-mana. Ya, kalau hari ini ada yang tidak patuh dengan protokol kesehatan, ya, tim akan menegakkan sesuai peraturan. Masyarakat terus diingatkan agar patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini penting dilakukan guna pencegahan dan memutus rantai penularan COVID-19. Dari Kabupaten Sanggau, Teodardus Pontipi memberi tekan.